hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel leko kocan ya kita teman-teman disini saya akan mengatasi AC Changhong ya ini dengan keluhan AC nggak dingin ya Hai kita nyalakan dulu untuk indoornya nanti kita cek di bagian outdoornya dulu ya ini untuk outdoornya udah connect ya udah nyala nanti kita cek samping kiri ini untuk kipanya masih kering ya belum kondensasi nanti biasanya kalau ada kebocoran itu muncul bunga es ya tapi sebelumnya kita cek dulu ya tekanan freon ya masih atau enggak karena dua minggu yang lalu ini kita isi tekanan 150 ini untuk manifold udah kita pasang kita lihat untuk tekanan saat ini ini tinggal 50 ya 50 PSI berarti ada kebocoran disini dan ini udah ada bunga esnya ya kita matikan dulu untuk indoornya ya nanti kita lepas indoornya karena kebanyakan bocor itu di indoor ya oke ini untuk tang di bagian sini kita sobek aja ya supaya mempercepat oke teman-teman disini indoor udah berhasil kita turunkan dan untuk covernya udah kita lepas ya kita cek-cek dulu kira-kira ada dimana dan disini prediksi ada kebocoran di punya ya di uganya ini ya ini ada bekas kayak rempesan oli tadi ini disini ya basah oke kita lepas dulu untuk evaporatornya ya kita bongkar nanti kita kasih tekanan kita rendem di air ya nih saya curiga disini nih ya nih kayak ada rempesan oli disini tapi untuk lebih jelasnya kita rendem dulu ya kita bongkar udah kita lepas untuk evaporatornya saatnya kita kasih tekanan angin ya nanti kita rendem ini seperti pocor disini ya kelihatan oke teman-teman disini udah kita kasih tekanan angin ya ini disini saya kasih tekanan sekitar 300 ya 300 PSI jadi kalau ada kebocoran itu ketauan ya lebih cepat ini ada satu ya tuh tapi nggak begitu gede pocornya ya ini cuma kayak pocor halus ya oke kita cek bagian lainnya oke teman-teman disini nih kalau pocornya gede seperti ini ya ini untuk rempesan anginnya ini udah dikasih sabun juga tadi jadi seperti ini ya ini rempesannya lumayan gede seperti ini ya lebih enak mencari pocoran seperti ini teman-teman di sini kita amplas-amplas dulu ya supaya nanti saat pengelasan itu gampang nempelnya kita las-las sampai bersih ya kerak-keraknya karena ini ada bekas rempesan oli juga jadi harus bener-bener bersih ya kalau mau ngelas ya kita siapkan untuk lasnya ya ini saya menggunakan las seperti ini pakai hijab ya dan untuk apunya jangan terlalu gede ya karena ini kalau terlalu gede biasanya untuk si punya ini bisa bolong ya jadi harus sedang untuk apunya ya dan untuk jarangnya jangan terlalu jauh juga jangan terlalu dekat ya supaya panasnya lebih stabil gitu ya ya kita teman-teman untuk pengelasan udah selesai ya saatnya kita rakit lagi ke body atau ke indoornya nanti langsung kita pasang lagi ya ini masih bersih karena kemarin udah dicuci juga ya itu teman-teman ini udah kita nyalakan lagi ya udah kita pasang ke ruangannya ke tempat semulanya dan ini udah nyala udah ada hawa dinginnya ya teman-teman kita rapikan lagi dan ini untuk outdoornya ya dan ini udah kita isi freon kayak disini kita kasih tekanan 150 PSI ya ini untuk AC nya sudah menggunakan freon R4 10 dan disini untuk ampernya 1,7 ya kalau di net plate itu 1,8 ya oke oke udah bedanya sih untuk pipanya ya Oke teman-teman sampai disini ya terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh